Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica. Pada video ini, saya ditemani dengan seorang narasumber yang akan menjelaskan seputar alat kesehatan yang tentunya sangat menarik. Video kali ini, kita akan membahas terkait 3 jenis alat stimulasi saraf dari Biurair. Bagi beberapa orang, mungkin tidak asing dengan alat stimulasi saraf. Alat stimulasi saraf ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu TENS dan EMS. Keduanya merupakan sebuah teknik terapi fisik yang dapat mengobati rasa sakit atau merangsang kontraksi otot. Lalu, apa perbedaan antara ketiga jenis produk yang akan kita bahas? Dan apakah produk yang akan kita bahas itu termasuk TENS atau EMS? Nah, yang akan menjelaskan lebih lengkap mengenai produk tersebut, yaitu narasumber yang ada di sebelah saya. Boleh perkenalkan dulu, Kak. Ya, terima kasih, Kak Afi. Saya Nada dari perwakilan Biurair yang hari ini akan mencoba membantu menjelaskan mengenai perbedaan dari produk yang kami miliki. Terima kasih, Kak Nada yang sudah berkenaan hadir bersama kami untuk menjelaskan produk dari Biurair. Langsung saja, saya mau nanya nih, Kak. Sebenarnya, apa sih alat stimulasi saraf itu dan perbedaan dari TENS dan EMS itu apa ya? Ya, jadi untuk produk ini ada tiga fitur yang kita miliki. Nah, untuk pertanyaan yang perbedaan antara TENS dan EMS, untuk TENS itu berfungsi untuk menghambat sinyal nyeri dari tempat terjadinya peradangan, sehingga tidak sampai ke pusat nyeri dan dapat membantu mereduksi rasa sakitnya. Sedangkan untuk EMS sendiri berfungsi untuk merangsang syarak otot agar bekerja lebih efektif, Nika. Nah, dia ini menggunakan aliran listrik ringan. Nah, ini untuk kasus-kasus juga bisa kita pakai seperti ketika otot kita kaku dan kemudian bisa digunakan untuk kondisi pasca struk agar otot-otot yang tadinya sudah lemah bisa menguat kembali. Seperti itu. Jadi, alat stimulasi saraf ini tuh banyak fungsinya ya, Kak ya? Iya. Nah, disini kan sudah ada ketiga produknya. Boleh dijelaskan apa saja sih produk ini, Kak? Ya, untuk produk yang sudah ada di depan kita, yang pertama kita akan menjelaskan di produk yang paling ujungnya yaitu produk tipe EM49. Dan yang di tengah yaitu tipe EM59, kemudian yang terakhir yaitu EM80. Nah, perbedaannya sendiri kita mulai dulu dari si tipe EM49 dan EM59. Nah, untuk tipenya sendiri masih mirip-mirip ya, Kak. Nah, bisa dilihat juga dari bentuknya masih tidak jauh berbeda. EM49 yang berwarna putih-hitam dan EM59 yang berwarna hitam dan merah. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kalau di EM49 ini tadi yang sudah saya jelasin bahwa umumnya ada tiga fitur yaitu TENS untuk mengatasi nyeri, IMS untuk stimulasi otot, dan MASAS untuk relaksasi ya. Nah, bedanya di EM59 itu ada satu fitur tambahan yaitu penghangat nih, Kak. Dan untuk perbedaan lainnya, si EM49 ini masih menggunakan baterai habis pakai, menggunakan baterai A3. Nah, kalau si EM59 sudah menggunakan baterai lithium tanam seperti smartphone kita nih, Kak. Jadi, tinggal di charge. Nah, tapi untuk jumlah patch-nya sendiri antara EM49 dan EM59 itu sama. Yaitu sama-sama empat buah patch. Seperti itu kira-kira perbedaannya. Nah, kalau dengan EM80, ini bentuknya sudah berbeda nih ya, Kak. Dengan EM49 dan EM49. EM80 ini dari segi patch-nya juga lebih banyak. Yaitu 8 patch, jadi 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian, di EM80 ini juga dia masih menggunakan baterai habis pakai, bukan menggunakan baterai system charge. Nah, apa sih yang kita bisa highlight dari EM80 ini? Jadi, EM80 ini itu biasanya digunakan oleh profesional. Nah, karena apa? Karena EM80 ini tadi jumlah patch-nya lebih banyak. Dia dapat melakukan terapi atau melakukan lebih banyak titik yang diterapi dalam satu waktu. Sehingga lebih disukai oleh profesional. Nah, kemudian juga dia lebih banyak jumlah program yang dapat diatur sendiri oleh fisioterapi. Jadi, tergantung dari kasus-kasus yang dimiliki oleh pasien masing-masing. Nah, biasanya kalau EM49 dan EM59 ini digunakannya lebih banyak oleh orang awan nih, Kak. Karena lebih mudah seperti itu. Jadi, perbedaannya itu cukup jelas ya, teman-teman, di antara ketiga produk ini. Lalu, ini nih, Kak. Kan tadi sudah dijelaskan nih terkait perbedaannya. Kalau untuk penggunaannya itu, berapa lama ya sekali menggunakan dan apakah buah digunakan setiap hari? Oke. Kalau untuk waktu rekomendasi terapinya itu berkisar 15-30 menit. Tapi pada umumnya, di program-program yang sudah tersistem dari biurar itu 30 menit ya, Kak. Nah, kemudian kalau ditanya apakah boleh digunakan setiap hari? Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk program TENS, karena itu fungsinya untuk menghilangkan nyeri, nah, kita hanya perlu menggunakan sampai rasa nyerinya itu hilang saja. Dan jangan lupa kita harus mengobati penyebab dari nyeri yang timbul. Nah, jadi kalau misalkan sudah tidak nyeri, kita tidak perlu menggunakannya lagi. Kemudian, si IMS tadi, karena gunanya untuk merangsang syarat otot, membantu pembentukan otot-otot. Jadi, ketika sudah kita merasa bahwa otot kita sudah lebih baik, lebih efektif, kemudian bentuknya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tidak perlu menggunakannya lagi. Karena jika terlalu sering menggunakan program IMS ini, bisa saja mungkin timbul kelelahan otot. Malah ototnya nanti akan lemah. Seperti itu. Nah, kalau untuk massage, karena ini sifatnya hanya relaksasi, jadi kita bisa gunakan setiap saat, saat kita membutuhkan. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin menggunakannya, perhatikan dengan kondisi yang dialami dan disesuaikan dengan program yang digunakan. Betul. Oh iya, Kak. Ini kan page-nya itu langsung menempel pada kulit ya. Ada nggak sih cara penempelan page yang benar itu kayak gimana? Dan bagian tubuh mana gitu yang boleh atau tidak boleh ditempeli oleh page ini? Oke, jadi untuk cara menempelkan page-nya ini, kita harus mengikuti petunjuk yang ada ya. Nah, kalau di EM49 dan EM59, kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di layar. Karena kita bisa melihatnya langsung di layar nih, Kak. Tapi kalau di EM80 itu dia tidak ada petunjuk di layar, jadi kita harus lihat dari buku manual. Nah, bukan berarti di EM49 dan EM59 itu tidak ada di buku manual ya. Jadi, semuanya ada di buku manual. Maka kita harus perhatikan terlebih dahulu tempat-tempat dan lokasi-lokasi yang sudah tercantum di buku manual tersebut. Kemudian, untuk bagian mana yang nggak boleh ditempelin patch ya? Sebetulnya, kalau untuk patch ini yang kita perlu perhatikan ketika digunakan... Oh, yang tidak boleh itu untuk di bagian wajah dan juga leher. Tapi bisa saja sebenarnya digunakan di wajah untuk kasus contohnya seperti bel spalsi. Tapi harus dengan atau di bawah pengawasan profesional. Seperti dokter atau fisioterapisnya. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan ingin digunakan pada wajah atau leher itu harus dalam pengawasan tertentu ya? Betul. Lalu, ada nggak sih kondisi yang tidak boleh saat menempelkan patch? Kayak misalkan kulitnya basah atau kayak gimana? Ya, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Pada saat menggunakan patchnya itu, kita harus pastikan kulit yang ingin ditempeli harus kering dan bersih. Kemudian, tidak boleh menggunakan tambahan-tambahan gel atau lotion apapun. Karena ini cukup banyak juga yang tanya ya, boleh nggak pakai lotion atau gel tambahan? Itu nggak perlu. Karena itu akan justru membuat patchnya kotor dan tidak nempel pada kulit kita. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Kemudian, kondisi apa saja sih yang bisa disembuhkan oleh alat ini? Kayak misalkan keseloyah atau sarap kejepit itu bisa nggak ya, Kak? Ya. Jadi, kalau menyembuhkan sebetulnya tidak bisa ya. Jadi, alat ini berfungsi untuk menghilangkan gejala yang timbul akibat suatu penyebab. Nah, penyebabnya ini tidak bisa disembuhkan oleh alat-alat kita ini. Jadi, penyebabnya disembuhkan menggunakan terapi yang lain. Nah, kita bisa membantu menghilangkan gejala yang timbul. Seperti yang TENS tadi ya, bisa menghilangkan rasa nyerinya. Seperti itu. Jadi, kita harus pastikan bahwa kita juga mengobati penyebab dari timbulnya rasa sakit yang kita alami itu. Jadi, lebih ke menghilangkan gejala, bukan menyembuhkan penyakit. Betul. Oh iya, Kak. Ini juga cukup sering ditanyakan oleh pelanggan kami. Ada nggak sih kondisi penyakit tertentu yang tidak boleh menggunakan alat ini? Misalnya kayak penyakit jantung atau apa gitu, Kak? Ya, jadi benar ya, alat ini tidak diperbolehkan untuk orang-orang dengan penderita penyakit jantung. Terutama yang sudah implant atau menggunakan ring ya. Kemudian, tidak boleh juga atau tidak dianjurkan digunakan oleh ibu yang sedang hamil. Dan juga tidak boleh digunakan pada luka yang terbuka ya, Kak. Seperti itu. Jadi, perhatikan kondisi terlebih dahulu ya ketika ingin menggunakan alat ini. Nah, Kak kan ini patchnya itu langsung nempel ke kulit ya. Nah, biasanya itu bisa tahan berapa lama ya? Dan kapan sih kita harus mengganti patchnya itu? Ya, jadi kalau untuk patchnya ini, kita harus mengganti ketika patchnya sudah terasa tidak menempel pada kulit kita. Nah, tapi kalau menurut buku petunjuk manual, pada umumnya patch ini dapat bertahan untuk 20 kali sesi terapi ya, Kak. Nah, tapi bisa saja ini mungkin lebih karena tergantung sekali dari cara penggunaannya tadi. Kemudian, cara perawatan dan juga cara penyimpanannya. Seperti itu. Jadi, jangan lupa ganti patchnya ya, teman-teman. Kalau misalkan sudah tidak menempel dengan kulit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai produknya. Boleh nggak sih dijelasin gimana cara menggunakannya, Kak? Ya, boleh. Jadi, saya akan coba mencontohkan menggunakan satu tipe alat yaitu IM59 yang memiliki empat fitur. Yaitu yang pertama, TENS, kemudian IMS, massage, dan juga heatnya ya, atau penghangatnya, atau pemanasnya. Nah, disini saya sudah punya satu alat peraga untuk IM59 yang akan saya coba untuk contohkan ke ke AVI langsung ya. Nah, ini gini, Kak. Jadi, pertama dalam keadaan mati kita pencet tombol ON. Nah, kemudian alatnya akan hidup. Nah, setelah di program TENS ini, pertama kita tempelkan terlebih dahulu patchnya pada kulit. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya yang ada di petunjuk. Bahwa pemasangan patchnya dilakukan di tangan. Kita coba menggunakan dua patch. Kemudian, kita bisa tekan tombol ENTER. Kemudian, kita pilih nomor program. Nah, ini kita coba menggunakan nomor program satu ya. Kemudian, kita enter kembali. Maka, dia akan langsung otomatis keluar waktu dari terapinya. Kemudian, juga panjang gelombang. Kemudian, kita dapat atur intensitas frekuensi di channel yang sudah kita pasang, yaitu channel satu dan channel dua ya. Kita mulai naikkan ya, dengan menekan tombol panah atas. Nah, ini. Kita coba naikkan tiga ya intensitasnya. Kemudian, yang di satunya juga. Nah, ini harusnya sudah terasa ya, Kak ya? Sudah terasa. Ini kita bisa sesuaikan dengan kasus-kasus yang dialami masing-masing oleh pasien atau penggunanya. Seperti itu. Nah, ini terapinya akan melakukan hitung mundur ya, sampai 30 menit selesai. Jika sudah selesai, maka akan otomatis mati alatnya. Seperti itu. Kalau untuk pemanasnya, kita bisa tambahkan di tombol yang seperti api ya. Jadi, selain menggunakan tense, kita juga bisa menggunakan pemanasnya. Yaitu ada dua level. Yang pertama yaitu low. Dan yang kedua yaitu high atau tinggi ya. Nah, ini mungkin sudah mulai terasa. Oke. Kita juga bisa mematikan. Jadi, si fitur hitnya ini, kita bisa menggunakan dengan atau tanpa terapi yang lain. Seperti itu. Nah, ini kita menggunakan yang low saja ya. Seperti itu. Nah, apabila sudah mulai berjalan satu menit, dia akan kandung terus. Jika selesai, dia akan mati sendiri. Seperti itu. Nah, apabila kita mau kembali ke menu yang sebelumnya, kita dapat hilangkan terlebih dahulu untuk frekuensinya. Kemudian, kita tekan menu. Nah, dia akan kembali ke pilihan dari fitur yang ingin kita gunakan. Seperti itu juga berlaku pada mode IMS ataupun massage. Nah, tanpa menggunakan mode IMS, tense, dan juga massage, kita juga bisa langsung menggunakan fitur heatnya nih, Kak. Nah, jadi ini hanya panasnya aja. Nanti mau 15 menit atau 10 menit kita bisa atur. Kemudian, kita bisa mulai dengan tekan tombol enter. Ini untuk panas yang ringan, kemudian yang tinggi. Seperti itu. Jadi, anget gitu ya? Tapi, perlu diingat ya, alat ini tidak akan bisa bekerja sebelum patchnya kita tempelkan pada kulit. Nah, sering sekali kita mendapatkan pertanyaan, kenapa ya ini tidak bisa berfungsi? Padahal, kasus yang dialami yaitu patchnya belum ditempel ke kulit. Jadi, tidak bisa dinaikkan intensitasnya. Seperti itu. Ini kita matikan sekarang ya. Nah, tadi apabila masih dilanjutkan terapinya atau stimulasinya, pada saat waktunya sudah selesai, dia akan mati sendiri ya, Kak. Oh, iya otomatis ya? Iya, otomatis. Nah, itulah pembahasan mengenai alat stimulasi syaraf ini. Sebelum mengakhiri videonya, boleh diambil kesimpulannya, Kak? Ya, jadi kesimpulannya, alat tens ini merupakan alat alternatif untuk mengobati nyeri tanpa obat. Namun, tens ini tidak dapat menyembuhkan penyebab munculnya nyerinya. Jadi, maka dari itu kita harus memperhatikan penyebab timbulnya nyeri, kemudian mengobati penyebabnya juga, Kak. Jadi, tens ini merupakan penghilang nyeri, tapi bukan menyembuhkan kondisinya. Terima kasih, Kak Nada yang sudah mengeluarkan waktunya bersama kami, sudah menjelaskan produk secara detail. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan seputar produk, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin membeli produk ini, langsung saja kunjungi website galerimedica.com atau check out melalui Marketplace Galeri Medica. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!